Eternal Secret King Season 334, Soul of the Sword Suzy Moe dengan tiga kepala dan enam tangan, kemanapun dia lewat, tunggul dan lengannya yang patah beterbangan, seolah-olah dia telah memasuki tanah tanpa siapapun, dan memotong semua makhluk tertinggi menjadi berkeping-keping, bergegas keluar dari jalan berdarah. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang Suzy Moe. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi bersedia berkumpul di bawah komando lima tempat suci, terutama untuk perlindungan diri. Tapi sekarang, Supreme Being dari semua klan melihat Suzy Moe menghadapinya, dan bahkan kehilangan nyawanya, siapa yang akan maju dengan bodohnya dan mati. Meskipun kesempatan untuk bergabung dengan tanah suci sangat berharga, itu harus berupa kehidupan. Suzy Moe memegang pedang abi dan neter di tangannya untuk membunuh dan memicu badai berdarah, yang memang menyebabkan dampak besar dan kejutan bagi makhluk tertinggi semua klan. Namun, setelah sekitar selusin nafas, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berdiri di depannya sudah jarang. Sebagian besar Supremes menghindarinya. Adegan ini terlihat sangat aneh. Itu jelas merupakan pasukan tertinggi yang terdiri dari 300 ribu orang, tetapi secara paksa dibubarkan oleh seorang tokoh. Di mata makhluk dari seluruh dunia, pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan. Lusinan pembangkit tenaga listrik tertinggi berkumpul bersama, seperti semburan baja, tetapi mereka terputus oleh kehidupan. Pembangkit tenaga listrik dari lima tempat suci seperti Gusa Supreme tidak memandang Suzy Moe sama sekali. Saat itu, Suzy Moe hanya berani bersembunyi di Holy Land of Chaos, mengandalkan formasi besar Chaos untuk melawan musuh. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Suzy Moe melangkah ke alam Imperial Dao, dia masih dua alam jauhnya dari mereka. Terlebih lagi, ada ratusan ribu tentara tertinggi di bawah komando mereka. Di bawah perintah, bahkan jika dikonsumsi, itu bisa dikonsumsi sampai mati. Tapi Gusa Supreme dan yang lainnya masih meremehkan Suzy Moe, dan meremehkan teror Abi dan Netersword. Pedang itu tak terkalahkan kemanapun ia pergi. Suzy Moe mengikuti pedang, menerobos kerumunan, dan langsung masuk. Tak lama kemudian, dia telah membunuh Gusa Supreme dan yang lainnya. Itu datang begitu cepat. Ketika Gusa Zizun dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres, mereka sudah bertemu Suzy Moe. Para tertinggi tanah suci tidak berani gegabu, mereka melepaskan ki dan darah mereka, mengendalikan jalan, mengorbankan tentara Dao, dan menyerang Suzy Moe. Sebagai orang di tanah suci, mereka secara alami tidak akan mundur dengan mudah. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari lima tempat suci, ada ribuan orang bersama-sama. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandinginya, apalagi Suzy Moe yang seorang diri. Dalam menghadapi pengepungan penguasa tanah suci, Suzy Moe terus berjalan, napas di tubuhnya meningkat lagi, kekuatan di tubuhnya meroket, matanya seperti obor, dan dia berteriak, jika kamu menginginkan hidupku, kamu masih jauh di belakang. Suzy Moe juga mengendalikan Chaos Avenue. Gumpalan energi kacau mengelilingi seluruh tubuh, dan melekat pada dua pedang abi dan netherward. Suzy Moe, dengan tiga kepala dan enam tangan, sekali lagi memasuki kerumunan. Melawan kekuatan tertinggi dari ras lain, Suzy Moe bahkan tidak melepaskan Chaos Avenue. Jika bukan karena sejumlah besar makhluk tertinggi dari 10 ribu klan, dia akan mampu mendorongnya sepenuhnya hanya dengan mengandalkan daging dan darah dari tiga bunga teratai. Sekarang, menghadapi makhluk tertinggi tanah suci, Suzy Moe telah melepaskan Chaos Avenue dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dentang-dentang. Engah. Rajurit Tau tertinggi di tanah suci tidak bisa menghentikan ujung tajam abi dan netherward. Tidak peduli senjata sihir jenis apa itu, jika bertabrakan dengannya, itu akan langsung pecah atau menabrak sampah. Jalan yang dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi juga dikendalikan oleh pedang ganda Suzy Moe, memotongnya dengan kuat. Ketika alam pencerahan selesai, jika dia ingin mendobrak jalan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, Suzy Moe juga akan menggunakan seni linki untuk memanggil dewa seni bela diri untuk menemukan kekurangan dan kelemahan jalan lawan. Setelah melangkah ke Imperial Dao Rilem, Suzy Moe, dengan kekuatannya sendiri, dapat menggunakan pedang abi dan neternya untuk memotong dao lawan. Darah dipenuhi air, mewarnai langit menjadi merah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di tanah suci tidak dapat menghentikan pembunuhan Suzy Moe. Suzy Moe mengamuk sepanjang jalan, seperti memotong melon dan sayuran, membunuh semua penguasa tanah suci ke tanah, berteriak dan menjerit. Gusa Supreme juga menjadi jiwa pendekar pedang Suzy Moe. Meskipun jumlah makhluk tertinggi 10 ribu klan besar, melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, wajah mereka pucat, dan ada gelombang dingin di hati mereka, bagaimana mereka berani bergegas ke depan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari lima tempat suci, di bawah pedang Suzy Moe ini, mati seperti suatu keharusan. Sebenarnya, jika lebih dari 300 ribu pembangkit tenaga listrik tertinggi ini benar-benar berani dan tidak takut mati, dan mereka terus-menerus dikepung, Suzy Moe tidak akan dapat mendukungnya. Bagaimanapun, dia hanya sukses kecil di Royal Daorilem, tidak peduli seberapa kuat King Lian, kekuatannya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Sangat disayangkan bahwa makhluk tertinggi 10 ribu klan telah benar-benar terintimidasi oleh metode pembunuhan Suzy Moe barusan. Pada saat ini, pikiran para penguasa tertinggi semua berdoa agar mereka tidak ditemukan oleh Suzy Moe, yang berani menantang Suzy Moe dengan gegabuh. Apakah itu terlalu kuat? Seperti yang diharapkan dari Lord of Chaos, dia sangat kuat. Semua manusia tertinggi ras melihat pemandangan ini, dan mereka semua terkejut dan terpana. Baru saja DIY datang, bergabung dengan medan perang, mengendalikan jalan angin, dan bersaing dengan kekuatan tertinggi dari kuartet, yang telah mengejutkan mereka. Dan orang bernama Suzy Moe itu, dengan kekuatannya sendiri, membunuh 300 ribu tentara tertinggi. Makhluk tertinggi dari lima tanah suci dibunuh olehnya sampai kehilangan baju besi dan baju besinya, dan dia benar-benar dikalahkan. Sampai akhir, tidak ada yang berani maju. Di sekitar Suzy Moe, ada area berdarah yang luas. Kecuali dia berdiri dengan pedang, semua orang mati di tempat. Di bawah pedang kembar Abi dan Neterward, tidak ada yang terluka, hanya jiwa orang mati. Suzy Moe tak terkalahkan di sisi lain, menghancurkan lima tempat suci, yang juga sangat mengurangi tekanan pada DIY dan Fisherman. Makhluk tertinggi dari berbagai ras yang awalnya mengepung mereka harus memikirkannya. Wanita berjubah darah ini bergandengan tangan dengan Lord of Chaos. Jika mereka menyakitinya, apakah Lord of Chaos akan membunuh mereka? Serangan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi secara bertahap menjadi semakin terkendali, karena takut menyakiti DIY, serangan itu secara bertahap melemah. Kamu pendamping tahu benar-benar agak galak. Koki itu menarik nafas, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum, dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, ketika saya kembali ke desa, saya akan memasakkan Anda sepiring besar hidangan enak. Dekat Gunung Suanhen. Banyak pembudidaya manusia melihat pemandangan ini, dan mereka semua segar kembali. Baru saja, para tertinggi 10 ribu ras berkumpul bersama, dan momentumnya begitu menakutkan sehingga mereka hampir kehabisan nafas. Melihat bahwa ratusan manusia tertinggi ras akan dimusnahkan, hanya ada keputusasaan di hati mereka. Tanpa diduga, baru saja seorang pria dan seorang wanita memasuki area ruang dan waktu terlarang, dan situasinya terbalik dalam sekejap. Kedua orang suci Jiang Chow dan Hu Biming juga menarik nafas lega saat ini. Melihat bahwa ratusan manusia tertinggi ras diselamatkan, rasa bersalah di hati mereka juga dapat diencerkan. Dua rekan Taoise ini sangat tampan. Mereka tidak terkenal sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Ini benar-benar berkah bagi umat manusia saya. Orang-orang adalah penguasa kekacauan, keluarga rumput dan pohon, ada hubungannya dengan ras manusia kita. Tidak masalah. Dia telah menjadi pendamping Tao dengan ras manusia tertinggi kita, yang berasal dari pihak kita. Terlebih lagi, saya selalu merasa seolah-olah saya telah melihat dua orang ini di suatu tempat, dan saya merasa sangat ramah. Jangan katakan itu, aku juga merasa sedikit akrab, mungkin aku pernah menjalin hubungan dengan mereka. Cukup tempelkan emas di wajahmu. Ada semburan tawa dari kerumunan, dan semangat tegang semua orang berangsur-angsur menjadi rileks. Hanya Lin Suanji yang berbisik, keakraban itu normal. Eternal Secret King Chapter 3332, Blood Soul Hatha Tanah Terlarang, Kekacauan Ratusan ribu pembangkit tenaga listrik tertinggi yang awalnya berkumpul di bawah komando. Lima tempat suci juga diburu oleh Suzimo pada saat ini, dan mereka menghindarinya satu demi satu. Lima tempat suci juga menderita banyak korban. Suzimo tahu di dalam hatinya bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Melihat situasi ini, orang suci tertinggi dari lima tanah suci tidak akan pernah tinggal diam. Tentu saja, jika hanya satu atau dua tertinggi ras suci yang campur tangan, itu tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Suzimo hanya khawatir situasinya akan menjadi tidak terkendali dan menyebabkan bencana yang lebih besar. Ayo! Suzimo tidak terus mengejar dan membunuh yang tertinggi dari lima tempat suci, dan berbalik dan datang ke sisi DIY semuanya. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi yang awalnya mengepung mereka melihat kembalinya Suzimo, mereka tampak ketakutan, tidak berani menghentikan mereka, dan bubar dengan tergesa-gesa. Suzimo, kamu sangat berani. Bunuh orang-orang di tanah suciku, dan aku masih ingin keluar dari tubuhku. Hari ini, kalian semua harus tinggal di sini untuk dimakamkan di sini. Tiba-tiba terdengar teriakan keras di ujung langit. Saat berikutnya, sosok muncul di lima arah tanah terlarang ruang dan waktu, dan mereka berlari kencang menuju tempat ini. Orang suci tertinggi dari lima tanah suci telah muncul. Selain berada di tanah suci kekacauan, ada juga delapan orang suci tertinggi, termasuk Cuitian, King Yong, Jiu Ying, dan Muki yang memiliki hubungan satu sama lain. Kondisi untuk menjadi orang suci sangat keras. Orang suci jumlahnya sedikit. Dua belas orang suci turun pada saat yang sama, yang merupakan pemandangan langkah. Masing-masing dari dua belas makhluk tertinggi klan suci ini pernah berada di bawah alam suci dan memerintah setidaknya selama seratus juta tahun, tertinggi yang tak terkalahkan, dengan reputasi yang sengit. Hanya saja karena cara mereka berkultivasi, orang suci telah menduduki mereka, dan mereka belum bisa menjadi orang suci selama ini. Pemilik Melihat penampilan Saint Rache Supremes ini, Supremes dari lima tanah suci tampaknya melihat penyelamat, dan mereka semua bergegas menuju dua belas Saint Rache Supremes. Ini putra surga, darah kunpeng. Putra suci Muki, dikatakan bahwa ini adalah unikon kayu yang sangat langka. Cara hidup dibudidayakan, tidak peduli seberapa parah traumanya, dia dapat pulih. Nona Biluo juga ada di sini. Ya Tuhan, ini adalah makhluk tertinggi-tertinggi yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Ketika orang-orang kudus tidak keluar, pembangkit tenaga listrik inilah yang berpatroli di suku-suku dan menghukum langit. Di dunia seribu besar, ketika orang-orang kudus tidak keluar, makhluk tertinggi dari orang-orang kudus hampir merupakan keberadaan yang paling kuat. Meskipun klan suci tertinggi ini, karena berbagai alasan, gagal melangkah ke alam suci, tetapi untuk semua klan, mereka juga eksistensi kuat yang tidak dapat dihujat dan tidak dapat diganggu-gugat. Makhluk dari semua ras umumnya akan memanggil mereka putra dan wanita untuk menunjukkan rasa hormat. Situasi di mana 12 orang suci dan orang suci turun pada saat yang sama tidak pernah terjadi, kecuali selama pertempuran 3 hari antara 5 tempat suci dan 4 alam. Semua orang patuh. Saint San Cuitian melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, serahkan Suzimo ini kepada kami, dan orang-orang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh makhluk tertinggi ras manusia itu, tanpa meninggalkan satupun dari mereka. Kata-kata ini, putra surga tidak hanya berbicara kepada orang-orang di tanah suci, tetapi juga memerintahkan makhluk tertinggi dari semua ras yang tersebar di sekitar. Faktanya, dalam pertempuran berdarah tadi, makhluk tertinggi dari semua kelompok etnis telah dibunuh oleh Suzimo. Tetapi sekarang, 12 orang suci dan orang suci telah turun, dan mereka tidak berani melanggar perintah seperti itu kepada mereka. Terlebih lagi, selama 12 orang suci dan orang suci menekan Suzimo itu, tidak cukup untuk takut pada ratusan ras manusia yang tertinggi. Membunuh Hampir pada saat putra suci Cuitian memberi perintah, Suzimo juga bersil panjang. Dengan 3 kepala dan 6 tangan, dia mengendalikan 2 pedang abi dan netherward untuk membunuh 12 putra dan putri suci. Selama 12 orang ini dipenggal, sisanya akan dikalahkan tanpa perlawanan. Menghadapi Suzimo yang bergegas, putra suci Cuitian tampak serius dan tidak menunjukkan penghinaan apapun. Mereka baru saja menyaksikan kengerian abi dan nether swords di tempat-tempat suci utama. Itu wajar untuk dipersiapkan untuk saat ini. Pergilah. Putra suci Cuitian mengeluarkan cahaya berdarah dan melemparkannya ke udara, berubah menjadi spanduk berwarna darah, dipenuhi dengan bau darah yang samar. Pada saat yang sama, kedua belas orang suci dan orang suci menggigit lidah mereka pada saat yang sama, memuntahkan seteguk darah, memercikan kain, dan menuangkan ke dalam jiwa. Saat berikutnya, dua belas orang suci dan orang suci membangun rasa hubungan dengan bendera darah ini pada saat yang sama. Dalam aliran darah ini, mereka merasakan darah aneh, kekuatan yang tak tertandingi. Kedua belas orang suci dan orang suci mengendalikan panji darah pada saat yang sama, bergetar terus-menerus di depan Suzimo, dan dalam sekejap, darah melonjak. Antara langit dan bumi, tampaknya ada sungai darah, mengalir ke arah Suzimo, untuk menelannya. Suzimo merasakan krisis yang kuat. Kekuatan yang terkandung dalam sungai darah ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Juga tidak mungkin dikendalikan oleh alam Tao yang kuat. Kekuatan semacam ini, saya khawatir, berasal dari tanah suci. Suzimo buru-buru menghentikan sosoknya, memegang pedangnya di jalan buntu di depannya, dan pada saat yang sama mundur. Tapi sungai darah terus mengaum, dan kecepatannya bahkan lebih cepat, dan itu datang ke depan dalam sekejap, untuk menelan Suzimo ke dalamnya. Air sungai yang bergejolak telah menelan dua pedang abi dan neterward. Karena kedua pedang suci ini jatuh ke tangan Suzimo, mereka tidak pernah ditekan. Tetapi pada saat ini, menghadapi sungai darah ini, aura pembunuh abi dan neterward tampaknya telah sedikit memudar, dan pedang yang bergetar juga menjadi tenang. Di sungai darah, kekuatan melahap yang kuat meledak, menelan Suzimo, abi dan neterward bersama-sama. Suzimo tidak bisa melawannya, jadi dia hanya bisa melepaskan telapak tangannya dan membiarkan sungai darah melahap abi dan neterward. Tapi setelah menelan kedua pedang, sungai darah juga berubah menjadi tubuh aslinya lagi, kembali ke penampilan aliran darah, mengambang di udara. Tidak peduli bagaimana kedua belas orang suci dan orang suci dimanipulasi, panji darah tetap tidak bergerak. Melahap dua pedang abi dan neterward juga menghabiskan banyak darah di wajah ini, saat ini, itu tidak dapat diganggu, dan sepertinya mencoba untuk menekan dua pedang abi dan neterward. Kedua belas orang suci dan orang suci saling memandang dan menarik nafas lega. Bagi mereka, ancaman terbesar adalah abi dan neterward. Selama dua pedang ilahi dikendalikan, hanya ada satu suzimo yang tersisa, yang tidak perlu ditakuti. Dekat gunung Suanhen. Melihat adegan ini, semua orang menjadi gugup lagi. Itu benar-benar mengganggu dua belas orang suci dan orang suci. Harta macam apa bendera darah itu, ia memiliki kekuatan seperti itu, perlu dua belas orang suci dan orang suci untuk mengaktifkannya pada saat yang sama. Sepertinya orang-orang kudus dan orang-orang kudus ini juga sangat takut pada kedua pedang itu. Selama diskusi, Sage Jiang Chow dan Sage Huiming menatap bendera darah dan mengerutkan kening. Kedua orang suci itu sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi mereka tidak yakin. Mereka menoleh untuk melihat kepala gunung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kepala San, bendera darah itu sepertinya. Itu adalah bendera jiwa darah suci. Kepala gunung masih memiliki wajah pahit dan berkata, artefak suci dari santo sulap dipinjam oleh para junior ini. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka terkejut dan marah. Apa ini? Konflik antara imperial daurilem, orang-orang kudus maju ke depan, dan lima tempat suci tidak tahu malu. Meskipun tidak ada tembakan langsung, itu bisa dianggap sebagai intervensi tidak langsung. Ras manusia kita bukan tanpa orang suci. Banyak biksu tanpa sadar memandang kedua orang suci Jiang Chau dan Hui Ming. Kedua orang suci itu tampak malu, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka baru saja menjadi orang suci, dan harta spiritual kehidupan mereka belum menyatu dengan jalan dan ditempa menjadi orang suci. Terlebih lagi, bahkan jika itu dilemparkan ke artefak suci dan dipinjamkan ke Suzimo, akan sulit untuk menggunakan kekuatan artefak suci. Dan tidak mungkin bagi mereka berdua untuk datang langsung ke tubuh asli dan campur tangan karena kemunculan senjata suci, itu hanya akan memberi orang pegangan dan menyebabkan lebih banyak masalah. Eternal Secret King Chapter 3333 Fight Dua belas putra dan putri suci muncul dan mengorbankan darah suci dan panji jiwa untuk menelan dan menekan dua pedang abi dan neter, yang juga membebaskan makhluk tertinggi dari semua ras. Mereka baru saja menyaksikan kengerian pedang abi dan neter dengan mata kepala sendiri. Jika Suzimo masih memiliki kedua pedang ini di tangannya, siapa yang berani melangkah maju? Sekarang, di bawah perintah dua belas orang suci dan orang suci, makhluk tertinggi dari semua ras, yang baru saja tersebar di semua tempat, telah berkumpul di sini lagi. Suzimo tampak serius. Dia telah kehilangan persepsinya tentang abi dan neter suot. Ini tidak pernah terjadi. Dari sini, bisa juga berspekulasi bahwa bendera darah di wajah itu sangat kuat. Dan jika dia kehilangan abi dan neter suot, kekuatan tempurnya juga akan sangat berkurang, hampir tidak mungkin untuk melawan Supreme Being dari semua ras sendirian. Terlebih lagi, ada dua belas putra suci dan orang suci yang mengingini. Di bawah perintah putra suci Cuitian dan yang lainnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari semua ras berkumpul bersama, seperti semburan kehancuran, bergegas ke arah ras manusia tertinggi. Kedua belas orang suci dan orang suci juga mengepung Suzimo dan menembak pada saat yang sama. Melihat adegan ini, banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi diam-diam terdiam. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir tidak pernah ada makhluk tertinggi yang menerima perlakuan seperti itu dan dikepung oleh dua belas orang suci dan orang suci. Terlebih lagi, Lord of Chaos ini bukanlah makhluk tertinggi, tetapi seorang Tauis venerable dengan pencapaian kecil di Royal Daorillum. Putra suci dan putri suci, tidak peduli siapa mereka, pernah berdiri teguh di sungai waktu yang panjang, tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan tertinggi. Dan sekarang, dua belas orang suci dan orang suci bergabung, sungguh pemandangan yang menakutkan. Dua belas jalan terwujud, dan di tangan putra dan putri suci, senjata dan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya diubah untuk membunuh Suzimo. Bahkan jika dia kehilangan Abi dan Netersword, Suzimo tidak takut sama sekali. Pada saat ini, ia menggabungkan tiga bunga trate keberuntungan, karma, dan jasa, bahkan tanpa Abi dan Netersword, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari yang tertinggi. Tiga bunga trate yang menembus langit dan bumi berkedip dengan kecemerlangan yang berbeda, bergoyang dengan lembut, cahaya kekacauan menembus, dan mengembangkan banyak riak, beriak kesekeliling. Dengan tiga kepala dan enam tangan, Suzimo mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim, dan bertarung dengan dua belas orang suci dan orang suci. Ledakan, 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 darah, jalan, tubuh kedagingan, dan harta spiritual dari kedua belah pihak bertabrakan terus-menerus di udara, dan ada suara keras yang menghancurkan bumi. Setelah berkultivasi ke level ini, tidak ada teknik terlarang kekuatan gaib yang rumit dan misterius, dan tidak ada trik mewah. Setiap gerakan adalah pertempuran di jalan. Kedua belas orang suci dan orang suci diam-diam ketakutan dan ditakuti untuk sementara waktu. Mereka berpikir bahwa selama dua pedang abi dan neter ditekan dan semua orang bergabung, mereka dapat dengan mudah membunuh Suzimo. Tetapi dalam menghadapi pengepungan mereka, Suzimo tidak hanya tidak menunjukkan kekalahan sedikitpun, tetapi semakin dia bertarung, semakin dia menjadi berani. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan tempur orang ini jika abi dan neter suat ada di tangan. Saya khawatir dua belas orang suci dan orang suci mereka semua akan dilipat di sini. Di tubuh mereka, darah atavistik mengalir. Tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan darah Suzimo. Tentu saja, bagaimanapun, kedua belas orang suci dan orang suci bergabung, dan Suzimo akan sulit untuk membebaskan diri dan membalikkan situasi. Situasi pertempuran saat ini masih kokoh di tangan mereka. Terlebih lagi, di medan perang lain, kelompok Human Rache Supremes tidak dapat mendukungnya lama. Suzimo jelas memperhatikan tanda ini, dan serangan berlanjut, tetapi wajahnya menjadi semakin dingin, dan ada rasa dingin di matanya. Suzimo, ambil tanpa tanganmu. Tidak ada gunanya bertarung lagi, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Sebagai musuh Sein Klanku, kamu sendirian, dan di antara semua suku, tidak ada yang berani membantumu. Kedua belas orang suci dan orang suci masih menekan Suzimo. Perang Pada saat ini, rawungan terdengar di antara langit dan bumi, seperti ledakan yang menggelegar, memekatkan telinga. Ledakan Saat berikutnya, tongkat panjang yang kokoh jatuh dari langit, dipenuhi dengan cahaya kemasan, dan menabrak kerumunan, menyebabkan tanah bergetar. Beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bisa menghindar tepat waktu, dihancurkan sampai mati oleh tongkat, dan berubah menjadi genangan daging dan darah. Mendengar suara yang familiar ini, mata Suzimo meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan semangatnya sangat terangkat. Ini dia monyetnya. Siapa yang mengatakan bahwa di antara sepuluh ribu ras, tidak ada yang berani membantunya. Sosok tinggi berdiri di atas tongkat panjang, dengan rambut panjang di sekujur tubuhnya, lengan yang sangat panjang, enam telinga, darah di matanya, aura mengerikan, dan ekspresi sembrono, menatap medan perang di bawah, dan berkata dengan keras, aku akan membantunya. Om. Mata kedua belas orang suci dan orang suci jatuh pada monyet, semuanya mengerutkan kening. Itu dia. Monyet yang ditakuti dari klan kera iblis yang membingungkan dunia. Semua dua belas orang suci dan putra dan putri telah mendengar tentang monyet ini. Kera iblis kekacauan milik semua ras, keberadaan yang unik. Awalnya, hanya satu yang lahir di dunia ini. Dan kera iblis yang kacau ini disebut orang bijak agung yang kacau. Puluhan ribu tahun yang lalu, dikatakan bahwa di dunia seribu tengah, kera iblis kekacauan kedua naik dan diambil alih oleh sage besar kekacauan. Orang bijak agung yang kacau balau ini memberontak dan selalu sendirian, bahkan orang-orang suci dari lima tempat suci pun kagum padanya. The Great Saint of the Mixed World telah memperoleh pewaris yang dapat membangkitkan garis keturunan, dan dapat dibayangkan bahwa ia menghargai pewaris ini. Lima tempat suci telah mendengar tentang pewaris ini, yang dikenal sebagai kera iblis berjuang, tetapi dia belum pernah melihatnya. Sekarang, ini pertama kalinya kita bertemu. Dua belas orang suci dan orang suci tidak takut dengan iblis yang bertarung ini. Namun, jika dia benar-benar membunuh kera iblis yang bertarung ini, dia mungkin akan membuat santo kacau balau di belakangnya. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, hanya ada dua klan kera iblis di dunia. Jika kera iblis pertarungan ini mati di tangan mereka, yang lain pasti akan menjadi gila. Sage agung dunia menjadi gila, saya khawatir hanya master sage agung yang bisa menekannya. Dozan Supreme, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Putra surga berkata dengan sungguh-sungguh, demi aku, jangan ikut campur dalam urusan hari ini. Wajahmu kentut. Monyet itu tampak menghina, meludah, dan berkata, dengan begitu banyak orang dan orang kuat, mereka juga disebut orang suci dan orang suci, sekelompok hal yang tak tahu malu. Ini sangat tidak menyenangkan untuk dikatakan. Wajah kedua belas orang suci dan orang suci langsung berubah suram. Sebagai orang suci tertinggi dari orang-orang kudus, mereka pernah mendominasi keabadian, dan mereka tak terkalahkan di bawah alam suci, di mana mereka menderita penghinaan seperti itu. Pertempuran Tertinggi King Yong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kami hanya tidak ingin bertarung denganmu, tapi itu bukan karena kami takut padamu, kamu tidak tahu apa yang salah. Aku akan memberimu nasihat, jangan ikut campur. Nine Sados mengeluarkan tangisan bayi yang menusuk. Hahaha. Monyet itu menyeringai, melompat dari tongkat panjang, dan memarahi, siapa kamu, kamu juga layak menerima saranku. Monyet itu memandang Su Zimo di antara kerumunan. Satu orang dan satu monyet saling berhadapan, dan mereka dapat melihat kegembiraan di mata masing-masing. Dari pegunungan Changlang ke benua surgawi yang sunyi, dari dunia seribu tengah hingga dunia seribu besar, kedua bersaudara itu berjalan sepanjang jalan, dari lahir hingga mati. Tidak perlu mengatakan apa-apa di antara mereka, mereka sudah memiliki hati yang baik. Mata monyet itu tampak lebih merah, dan dia berteriak dengan keras, Bos, mari kita bertarung bersama hari ini, bunuh dia dengan senang hati. Baik. Su Zimo juga berkata dengan keras, hari ini, saudara-saudara kita, selamat berjuang. Dalam keadaan kesurupan, keduanya seolah kembali ke pegunungan Changlang, mengingat tahun-tahun ketika mereka bertarung berdampingan. Perubahan hidup, perubahan dunia. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah semangat dan ketulusan asli mereka yang melampaui ras, hidup dan mati, dan segalanya. Eternal Secret King Chapter 3334 Unbending Spin Dua bersaudara Su Zimo dan monyet berjuang kembali ke belakang di ruang dan waktu terlarang dari dunia seribu besar, dan bergandengan tangan untuk melawan 12 orang suci dan orang suci. Di hadapan Su Zimo saja, 12 orang suci dan orang suci mampu menahannya dengan stabil. Sekarang, dengan tambahan monyet, satu orang dan satu monyet mulai melakukan serangan balik, dan ada tanda-tanda samar untuk membebaskan diri dari pengepungan kerumunan. Monyet itu dibawa ke dunia seribu besar oleh sage besar kebingungan lebih awal, dan itu adalah kera iblis kedua di dunia. Orang bijak agung dari dunia campuran telah menghabiskan hampir semua usahanya untuk membudidayakan monyet. Meskipun orang-orang kudus dari tempat-tempat suci utama jarang, mereka umumnya tidak menerima bimbingan orang-orang kudus besar, dan sumber dayanya relatif tersebar. Tapi di sisi grid sage of confusion, dia hanya perlu menunjukkan satu monyet. Sejak tahun tanpa akhir, semua pengalaman kultivasi sage agung, dan semua harta dan sumber daya yang terkumpul, semuanya menumpuk di tubuh monyet. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lingkungan kultivasi monyet bahkan lebih baik daripada orang-orang suci di tempat-tempat suci utama. Dalam hal ini, alam kera dapat maju dengan pesat, mencapai keadaan sempurna dari alam kekaisaran. Sama seperti yang tertinggi, kekuatan tempur monyet tidak lebih lemah dari para santo utama. Darah kera iblis dunia campuran, melawan darah para santo utama, sama sekali tidak dirugikan. Tentu saja, hanya mengandalkan satu orang dan satu monyet untuk menekan dua belas orang suci dan putri masih jauh lebih buruk. Mereka yang bisa disebut orang suci dan orang suci semuanya adalah makhluk tertinggi yang mendominasi zaman, dan tidak ada dari mereka yang mudah untuk ditandingi. Seiring berjalannya waktu, situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi pihak Teran. Suzimo dan monyet masih bisa mendukungnya, tapi DIY dan ratusan manusia ras tertinggi tidak bisa menahan serangan Wan Zhu Agung. Apa? Suzimo mengeluarkan raungan panjang, darahnya melonjak. Monyet dan dia memiliki hati ke hati, dan keduanya bekerja bersama, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, menerobos pengepungan dua belas orang suci dan orang suci, menabrak rumunan, dan berkumpul ke arah DIY dan yang lainnya. Titik. Engah. Selain dua belas orang suci dan orang suci, pembangkit tenaga listrik tertinggi padat di udara, yang mana yang merupakan lawan dari Suzimo dan monyet. Kemanapun mereka lewat, orang-orang memunggungi kuda mereka, dan mayat ada di mana-mana. Satu orang dan satu monyet mengesankan seperti pelangi, seperti dua pedang tajam, merobek kerumunan makhluk tertinggi dari semua ras, menghancurkan orang mati, menginjak gunung mayat dan lautan darah, dan datang ke sekitarnya. Dari batu kehidupan. Kedua belas orang suci dan orang suci mengikuti dari belakang, mengejar mereka seperti bayangan. Suzimo dan monyet itu bergegas, dan tidak mungkin mereka tidak terluka. Keduanya seperti tidak sadar. Suzimo mengeluarkan darah, dan lukanya sembuh dengan cepat. Luka di tubuh monyet juga membatu dengan cepat. Setelah melihat darah, darah di matanya menjadi lebih kuat, dan napasnya menjadi lebih keras. Mahluk tertinggi dari semua ras berkumpul di bawah komando 12 orang suci dan orang suci, dan ada terlalu banyak orang. Tepat setelah pertempuran, mungkin ada ratusan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mati di tangan mereka, tetapi untuk ratusan ribu makhluk tertinggi, itu hampir dapat diabaikan. Selama 12 orang suci dan orang suci tidak mati, di bawah panggilan mereka, yang maha tinggi dari semua ras tidak akan mundur. Kehilangan pedang abi dan neter, Suzimo juga sedikit tidak mampu membunuh 12 orang suci dan putri. Kecuali, korbankan roh badak dan panggil dewa seni bela diri. Tetapi sejak itu, pengungkapan identitas huangunya dapat menyebabkan kebingungan yang lebih besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah komando 12 putra suci dan orang suci, yang tertinggi dari semua klan mengendalikan jalan, memadatkan tentara tau yang tak terhitung jumlahnya, dan turun dari langit, lebat seperti hujan, mengalir turun. Dalam keadaan ini, hanya Suzimo yang memiliki banyak harta seperti tanah Jiutiansi dan masih bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan monyet dan DIY tidak tahan, apalagi manusia tertinggi ras lainnya. Semakin banyak human race supremes yang terkena pukulan keras dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Bangkit! Suzimo menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan aliran esensi darah, yang jatuh pada platform jasa teratai, dan melemparkannya dengan lancar. Platform teratai jasa dengan cepat naik, tergantung di atas kepala ras manusia tertinggi, berputar perlahan, teratai mekar, dipenuhi dengan cahaya kemasan. Teratai emas jasa adalah abadi, dan itu adalah harta pertahanan tertinggi. Semakin tinggi jasa seseorang, semakin besar pertahanan yang diberikan platform lotus jasa. Adapun Suzimo, dia pernah menciptakan seni bela diri, memadamkan kekacauan klan yang ganas, menekan bencana iblis darah, dan di dunia zongkian, dia memimpin makhluk dari semua ras untuk menghancurkan surga dan menghancurkan sembilan surga. Titik. Setiap hal telah mengumpulkan pahala tertinggi. Karena itu, mengandalkan teratai emas jasa, untuk sementara memblokir serangan dari tertinggi sepuluh ribu ras, memungkinkan tertinggi ras manusia untuk beristirahat. Hanya saja serangan Wan Zu Supreme terus-menerus bergerak, dan kebajikan-kebajikan ini terus-menerus dikikis. Seiring berjalannya waktu, teratai emas jasa terus-menerus terguncang, dan cahaya kemasan berkedip dan menghilang, dan sepertinya jatuh kapan saja. Saudara Su, ayo pergi dan tinggalkan kami sendiri. Penebang kayu menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersentak. Iya, jika kamu tetap seperti ini, kamu akan mati di sini juga. Kamu pergi dari sini, selamatkan hidupmu, dan umat manusia akan memiliki masa depan. Banyak human race supremes juga berbicara. Mereka terluka parah dan jatuh ke tanah, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mati. Tapi mereka tidak ingin melibatkan Suzimo dan yang lainnya. Wajah Suzimo muram dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tiga tanaman teratai bergoyang dan memancarkan cahaya, saling melengkapi, kenam lengan mengangkat teratai emas kebajikan dan kebajikan, dan urat biru terbuka, menahan serangan makhluk tertinggi 10 ribu ras, dan kekuatan dalam tubuh telah didorong ke ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Sovereign of the Ten Towsan Raches terus berlanjut. Meskipun ada teratai emas jasa untuk mengatasi banyak kerusakan, masih ada kekuatan tak berujung yang ditransmisikan ke enam lengan Suzimo melalui teratai emas jasa. Dengan setiap benturan, tubuh Suzimo bergetar. Ada juga bekas darah merah di sudut mulutnya. Mengaum. Monyet itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, mendirikan tongkat panjang di tangannya, dan meletakkannya di bawah teratai emas jasa, mencoba membantu Suzimo menopangnya. Tapi tongkatnya yang panjang, di bawah tekanan yang menyesakkan, juga sedikit menekuk, membuat suara, kaka, menyusup. Ketika tangan monyet menyentuh tongkat panjang, dia merasakan kekuatan yang menakutkan, daging dan darah di kedua lengan meledak seketika, daging dan darah kabur, dan seluruh orang terpental. Teratai emas jasa seperti langit di atas kepala semua orang, dan masih sedikit tenggelam. DIY dan manusia tertinggi ras manusia lainnya yang masih memiliki kekuatan tempur juga melangkah maju, mengarahkan jalan, mengangkat tangan, dan ingin membantu Suzimo mendukung. Tetapi ketika tangan setiap orang menyentuh teratai emas jasa, mereka merasakan kekuatan yang melonjak datang dari atas. Kekuatan ini terlalu besar, seperti langit berbintang yang luas dan laut yang luas. Mereka seperti perahu kecil di laut yang mengamuk ini, dan mereka akan terbalik dan ditelan ombak dalam sekejap mata. Engah. Dalam waktu kurang dari satu nafas, Supremes of Human Rache tidak bisa menahannya, dan mereka memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah seperti disambar petir. Semua orang memandang Suzimo dengan ngeri. Baru pada saat itulah mereka menyadari tekanan dan keterkejutan seperti apa yang dialami Suzimo saat ini. Orang itu menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa kekuatan yang maha tinggi dari semua ras melawan kehendak yang maha tinggi dari semua ras. Tubuh itu terlihat sangat kurus. Tapi tulang punggungnya lurus, dan kakinya terbentang, berakar di bumi, seperti karakter, manusia, yang berdiri, agung dan agung, menopang, langit, yang runtuh untuk mereka. Eternal Secret King Chapter 3335, Forage of Heaven and Earth Tidak hanya semua tertinggi ras manusia, tetapi bahkan tertinggi dari 10 ribu ras tanpa batas yang mengambil tindakan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mereka menyaksikan adegan ini. Kedua belas orang suci dan orang suci merendahkan, melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Mereka tahu bahwa Suzimo tidak bisa menang sama sekali. Putra surga mengangkat suaranya, Suzimo, kamu bertarung melawan yang maha tinggi dari semua ras dengan kekuatanmu sendiri, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bisakah kamu melawan keinginan semua ras? King Yong juga memarahi. Serangan penguasa 10 ribu klan semakin sengit, dan pahala teratai emas jasa secara bertahap telah habis, dan perlahan-lahan tenggelam. Kekuatan ini terlalu kuat. Seperti yang dikatakan para putra suci, teratai emas jasa membawa kekuatan semua ras, dan kehendak semua ras, bukankah itu sesuatu yang dapat ditanggung oleh satu orang? Suzimo masih mempertahankan posturnya sambil memegang teratai emas jasa, tetapi kenam tangannya terus-menerus menekuk. Di bawah teratai emas jasa, itu hampir menyentuh penutup roh surgawinya. Tekanan besar berlalu, wajah Suzimo memerah, urat biru di lehernya terbuka, dan lengan di lengannya sudah patah. Bahkan dia harus menundukkan kepalanya. Teratai emas jasa perlahan jatuh di punggungnya. Engah. Suzimo terkejut, sedikit gemetar, dan memuntahkan seteguk darah. Tapi dia masih belum melepaskannya. Meskipun dia menundukkan kepalanya, tulang punggungnya masih lurus. Tongkat panjang monyet itu ditekuk menjadi busur yang sangat berlebihan, dan sepertinya tongkat itu akan patah kapan saja. Saudara Su, lari dan tinggalkan kami sendiri. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan bagi umat manusia. Nelayan, penebang kayu, dan yang lainnya berkata dengan keras. Kata-kata ini tampak agak aneh bagi ras manusia tertinggi. Suzimo jelas adalah penguasa kekacauan, mengapa dia bertahan, ada harapan bagi umat manusia. Tetapi dalam situasi ini, semua orang tidak tega memikirkan hal-hal ini. Suzimo tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya sangat suram. Di belakangnya ada ratusan human race supremes. Jika dia mundur, ratusan manusia ras tertinggi akan langsung ditenggelamkan oleh serangan 10 ribu ras tertinggi dan berubah menjadi bubuk. Monyet itu menyeringai dan berdiri, darah di matanya sangat redup, dan dia terlatih-tatih di samping Suzimo. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Wajah dia iwe pucat, dan dia juga datang ke sisi Suzimo, matanya tegas. Bahkan pada saat ini, dia tidak pernah menyesal datang ke tanah terlarang ruang dan waktu. Ratusan manusia ras tertinggi, saling mendukung, berjuang untuk berdiri satu per satu, berdiri dengan kepala terangkat tinggi di hadapan 10 ribu ras tertinggi, menghadapi kematian berikutnya, dengan tatapan tak kenal takut. Dekat Gunung Suanhen. Ratusan juta ras manusia berkumpul di sini, di seluruh pegunungan dan dataran, melihat pemandangan ini di tanah terlarang ruang dan waktu. Beberapa orang tampak sedih dan marah. Beberapa orang meneteskan air mata. Ada juga beberapa orang yang tidak berani melihat lagi, menundukkan kepala dan menangis pelan. Kemarahan, keputusasaan, emosi, kesedihan, ketidakberdayaan. Semua jenis emosi bergema di langit di atas Gunung Suanheng, membanjiri banyak ras manusia hampir kehabisan napas. Pada saat ini, sosok yang bertarung melawan 10 ribu ras tampak sangat tragis. Adakah orang lain yang bisa membantunya? Wajah Haitang ditutupi dengan air mata, dan suaranya bergetar, dengan sedikit tangisan. Dua orang suci, apakah kamu hanya melihat Su Zimo dan menyaksikan manusia tertinggi itu jatuh? Sein, tidakkah kamu ingin melindungi umat manusia? Banyak biksu manusia memandang Jiang Chau dan Hui Ming, dua orang suci manusia, dengan jejak doa dan harapan di mata mereka. Kedua orang suci Jiang Chau dan Hui Ming menundukkan kepala mereka dalam diam dan tampak bersalah. Hati mereka juga sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Tentu saja mereka tidak tahan. Namun keduanya tidak berani merusak keseimbangan dan mengintervensi masalah tersebut. Bahkan mereka sendiri tidak tahu apakah mereka takut akan lima tempat suci untuk membuat marah umat manusia, atau mereka takut membakar diri mereka sendiri dan menghapuskan posisi orang suci. San Chang, pikirkan cara. Banyak ras manusia memandang pria tua berambut putih itu lagi. Wajah kepala gunung itu bahkan lebih menyedihkan, dan telapak tangannya mengepalkan buku yang robek itu dengan erat, sedikit gemetar, tetapi tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Jika Kaisar Agung Huang Wu dari ras manusia tidak mati, dia akan naik ke dunia besar, dan dia tidak akan pernah membiarkan umat manusia diganggu oleh semua ras. Ras manusia mengepalkan tinjunya dan berkata tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, Lin Suanji telah berkeliling untuk menceritakan kisah-kisah, dan legenda tentang seni bela diri yang sunyi dan Kaisar Besar yang melawan sembilan surga telah lama tersebar di semua tempat. Sebagian besar ras manusia yang hadir telah mendengarnya. Terakhir kali Kaisar Besar Huang Wu dan kupu-kupu darah besar bergabung untuk memotong langit, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Tentu saja, hasil akhir Kaisar Huang Wu juga disesalkan. Pada saat ini, melihat bahwa ras manusia tertinggi ditindas dan ditindas oleh semua ras, dan menghadapi krisis hidup dan mati, semua orang tidak bisa tidak mengingat legenda tentang Kaisar Huang Wu di benak mereka. Banyak pembudidaya ras manusia yang hadir, banyak di antaranya berada di ranah kultivasi, berada di atas Kaisar. Tetapi untuk Kaisar Huang Wu, setiap orang juga memiliki rasa hormat yang besar di hati mereka. Hanya saja kehancuran seni bela diri dan fakta bahwa orang-orang dari seni bela diri dikerahkan telah membuat banyak kekuatan ras manusia kagum. Terlebih lagi, akan ada sembilan hari ekspedisi, menghancurkan surga, memecahkan blokade ribuan dunia sejak tahun-tahun tak berujung dari tempat-tempat suci utama. Terhadap tanah suci, bahkan mereka tidak berani melakukannya. Di hati semua ras manusia, Kaisar Huang Wu adalah simbol gigih, berani dan tak kenal takut, dan berani melawan semua ketidakadilan. Oleh karena itu, seseorang mengatakan bahwa jika Kaisar Huang Wu masih ada di sana, dia tidak akan pernah membiarkan umat manusia diganggu. Lin Xuanji membuka mulutnya sedikit, tetapi berhenti berbicara. Ketika dia bercerita, untuk melindungi Suzimo, dia secara alami tidak akan mengungkapkan bahwa Kaisar Huang Wu adalah Suzimo. Baru saja, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memberitahu semua orang yang hadir tentang ini. Kaisar Huang Wu selalu ada di sana. Adalah Kaisar Huang Wu yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan dan kehendak semua ras. Tapi apa gunanya ini? Pada saat ini, beberapa perubahan tampaknya telah terjadi di medan perang dari tanah terlarang ruang waktu. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok runtuh yang mendukung teratai emas jasa tiba-tiba berhenti bergetar. Suzimo mengangkat kepalanya dengan tajam, dua api ungu terang dan panas menyala di matanya yang awalnya dalam. Kedua kelompok api ungu ini cerah dan mempesona. Bahkan dua belas putra suci dan orang suci memandangnya dan merasakan jantungnya berdenyut tanpa alasan. Dalam persepsi mereka, aura di tubuh Suzimo berubah. Sepertinya orang yang sama sekali berbeda. Menjadi makhluk menakutkan yang menakutkan mereka. Mengaum. Suzimo tiba-tiba membuka mulutnya, dan raungan memekarkan telinga pecah bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, di sekitar tubuhnya, tungku besar surga dan bumi muncul samar-samar, dan nyala api membubung, hampir menyelimuti makhluk tertinggi dari semua ras di dalamnya. Ini tentu saja bukan tempat meleburnya surga dan bumi. Bagaimanapun, hanya berdasarkan seni lingki, dewa seni bela diri tidak bisa benar-benar datang. Tetapi pada saat ini, dengan bantuan seni lingki, dua pikiran sejati terhubung, dan dewa seni bela diri telah mengembangkan adegan menakutkan dari peleburan surga dan bumi dengan kehendak seni bela diri yang kuat dan tak tergoyahkan, mengejutkan semua roh. Martial doakan, untuk pertama kalinya di dunia seribu besar. Eternal Secret King Chapter 3336, The Son of God is Dead. Ini. Bagaimana pemandangan ini terlihat seperti peleburan surga dan bumi di mulut pendongeng. Ada juga api ungu di matanya. Melihat pemandangan ini, banyak pembudidaya manusia di dekat gunung Suan Heng tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka, menunjukkan ketidakpercayaan. Apakah orang ini ada hubungannya dengan Kaisar Huang Wu? Wanita berjubah merah itu terlihat seperti kaisar kupu-kupu darah yang legendaris. Banyak ras manusia melihat pemandangan peleburan surga dan bumi, dan melihat DIY berdiri berdampingan dengan Suzimo, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan cerita, apa yang terjadi? Banyak pembudidaya manusia melihat Lin Suan Ji di kerumunan dan buru-buru bertanya. Ketika Lin Suan Ji melihat kehendak seni bela diri, dia menyadari bahwa Suzimo memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, nama asli Kaisar Huang Wu adalah Suzimo. Orang yang tewas dalam pertempuran memotong langit pada awalnya hanyalah tubuh aslinya. Seni bela diri. Apa? Ini benar-benar Kaisar Besar Huang Wu. Kerumunan terkejut dan senang. Lin Suan Ji melanjutkan, dan, tebakanmu benar, wanita berbaju merah di sampingnya adalah reinkarnasi dari Kaisar Kupu-Kupu Darah. Mendengar ini, semangat semua orang terangkat. Kaisar Huang Wu dan Kaisar Suedi telah naik ke dunia seribu besar, dan di bawah pengawasan semua orang, mereka telah bergabung lagi untuk melawan lima tanah suci, makhluk tertinggi dari semua ras. Di tanah terlarang ruang dan waktu. Bagaimanapun, sepuluh ribu klan hanya dipaksa untuk bersatu di bawah tekanan klan suci utama, dan hati mereka tidak selaras. Kehendak seni bela diri datang, berevolusi menjadi peleburan surga dan bumi, dan nyala api membumbung. Kehendak semua ras tidak dapat menolak, dan ada tanda-tanda samar keruntuhan. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat keinginan Marsial Dao, itu tidak dapat menyelesaikan serangan penguasa sepuluh ribu ras. Pada saat ini, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tertinggi berderap di kejauhan, dengan aura pembunuh, dan yang pertama mengangkat suara, Tuhan, saya akan membantu Anda. Selusin ini adalah makhluk tertinggi seperti cangcing dan huayan dari tanah suci kekacauan. Di bawah situasi seperti itu, jika Anda berani bergabung dengan medan perang dan berdiri di sisi Suzimo, Anda sudah memiliki hati kematian fana. Dari lusinan pembangkit tenaga listrik tertinggi di tanah suci keos, hanya selusin dari mereka yang berani datang untuk mendukung Suzimo. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Bahkan dengan bantuan cangcing Supreme, huayan Supreme, dan lainnya, itu tidak akan berdampak banyak pada seluruh situasi pertempuran. Hentikan mereka. Putra suci Cuitian hanya melihat sedikit ke samping, melambaikan lengan bajunya, dan mengarahkan para tertinggi tanah suci, dan melangkah maju untuk menghentikan selusin kekuatan tertinggi tanah suci kekacauan. Ada tiga putra suci yang bergerak, menghadap yang maha kuasa cangcing, yang tertinggi huaruo, dan yang tertinggi huayan. Hanya ketiganya yang memiliki darah orang-orang kudus. Pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya di tanah suci kekacauan tidak perlu ditakuti. Hahaha, ternyata ini adalah anak suci dan gadis suci, sangat tidak tahu malu. Pada saat ini, ada ledakan tawa antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sesosok melangkah ke udara, menabrak kerumunan, dan langsung bergegas ke beberapa orang suci dan orang suci. Orang ini adalah makhluk tertinggi pemusnahan jahat yang pernah menyelamatkan Susimo. Makhluk tertinggi pemusnahan jahat mengendalikan dao keruntuhan dan kepunahan, di mana tubuh lewat, semuanya runtuh, ribuan dao hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kecuali makhluk tertinggi dari ras suci, tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhan makhluk tertinggi pemusnahan jahat. Susimo mengalihkan pandangannya dan melirik si Emi Supreme. Orang ini yang pernah mengancam akan membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika dia melangkah ke alam kerajaan dao, tetapi pada saat ini memilih untuk datang ke tanah waktu dan ruang terlarang untuk membantunya bertarung melawan semua ras. Sadar akan tatapan Susimo, Supreme si Emi berkata sambil mencibir, jangan berterima kasih padaku, aku tidak tahan melihat wajah para Saint dan Saint ini, dan aku ingin membunuh beberapa untuk menambah kesenangan. Jika kamu dan aku bisa bertahan hari ini, aku akan datang untuk mengambil hidupmu. Si Emi Supreme berkata bahwa dia ingin mengambil nyawa Susimo, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa karena dia terlibat dalam pertempuran ini, dia akan sulit untuk melarikan diri. Lima tempat suci, dua belas putra suci dan orang suci, ditambah makhluk tertinggi dari semua ras, apalagi dia, bahkan jika makhluk tertinggi dari empat alam berkumpul bersama, sulit untuk bersaing. Huh. Sosok Biluo Saintes berkedip, dan dia menyapa makhluk tertinggi pemusnahan jahat, dan mencibir, kamu datang tepat waktu. Ledakan. Gadis suci Biluo dan makhluk tertinggi si Emi dihancurkan untuk sebuah pukulan, jalan-jalan terjalin, dan dunia bergetar. Redakan muncul di kekosongan di sekitarnya dan dengan cepat pulih. Apakah itu selusin atau lebih Supremess of the Chaos Holy Land atau Supreme Being of Evil Extermination, mereka hampir tidak mempengaruhi serangan dari Supremess of Tentou San Races. Penampilan mereka seperti batu yang jatuh di lautan luas, hampir tidak menimbulkan gelombang. Su Zimo masih di bawah tekanan besar. Pada saat ini, sesosok hantu melintas di antara makhluk tertinggi dari semua ras, diam-diam, hampir tidak ada yang memperhatikan. Dalam sekejap mata, sosok ini datang ke sisi orang-orang kudus dan orang-orang kudus. Wah-wah. Melihat sosok ini, darah di mata monyet menjadi cerah lagi, menghapus ekspresi lesunya, memukuli dadanya, dan menjadi sangat bersemangat. Su Zimo juga melihat orang itu datang, dan semangatnya terangkat. Di antara dua belas orang suci dan orang suci, empat mengambil tindakan untuk menghentikan makhluk agung evergreen dan makhluk tertinggi pemusnahan kejahatan. Ada delapan orang lainnya yang duduk di medan perang untuk menstabilkan situasi. Tiba-tiba, Cuitian Sengzi dan yang lainnya tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Um. Delapan orang suci dan orang suci berbalik dengan cepat dan melihat seorang pemuda berjubah hitam muncul di belakang mereka, menatap kosong ke medan perang di bawah. Kamu hanya seorang master dari alam dao, mengapa kamu datang ke sini? Melihat orang itu datang, putra suci sembilan bayangan dari tanah suci yang tenang bertanya dengan cemberut. Putra dan putri suci lainnya merasakan aura darah klan suci, dan menghela nafas ringan. Orang ini datang ke kerumunan diam-diam, dan mereka menyadarinya. Untungnya, orang-orang yang datang adalah orang-orang suci dari tanah suci pemusnahan. Untuk membunuh. Pemuda berjubah hitam itu hanya mengatakan sesuatu. Oh, bagus untuk melatih tanganmu dengan semut-semut ini. Nine Sado Supreme terkekeh. Sebelum kata-kata itu jatuh, darah mulai bersinar. Engah. Putra suci King Yong dan putra suci Muki terguncang di seluruh tubuh mereka, selimut roh surgawi mereka telah ditusuk oleh sepasang cakar yang tajam. Roh primordial dari dua putra suci mati dalam sekejap, dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi sampai mereka mati. Anda. Putra suci Cuitian hanya punya waktu untuk mengucapkan satu kata, dan ditusuk kepalanya oleh tulang ekor tajam hitam pekat, menusuk roh primordialnya, dan mati di tempat. Dalam sekejap mata, ketiga putra suci itu menjadi mayat di tempat. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Sampai darah ketiga putra suci menodai kehampaan, dan tubuh mati, yang maha tinggi dari semua ras tidak bereaksi. Orang yang datang berdiri di samping beberapa putra suci, jaraknya terlalu dekat, dan beberapa putra suci tidak memiliki pertahanan melawannya, jadi mereka fokus pada Susimo. Meskipun perbedaan antara kedua belah pihak adalah wilayah kecil, tiga putra suci langsung dipenggal oleh yang datang. Dan orang suci dari tanah suci pemusnahan ini adalah Ye Ling. Mereka yang bisa disebut orang suci dan orang suci semuanya adalah makhluk tertinggi yang telah mendominasi zaman. Bahkan jika perang pecah di antara mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk saling membunuh. Evergreen Supreme, Siemi Supreme dan yang lainnya menghadapi empat orang suci dan orang suci, dan pada saat ini, pemenangnya belum ditentukan. Pada saat ini, tiga putra suci mati di tempat dalam sekejap. Lima orang suci dan orang suci yang tersisa, termasuk sembilan orang suci bayangan, semuanya terkejut, dan langsung menjauhkan diri dari Ye Ling, wajah mereka penuh amarah. Eternal Secret King Chapter 3337 Harvest Melihat adegan ini, Sovereign of Wanzu semuanya berubah warna menjadi gempar, dan serangan itu hanya sesaat. Kematian tiga putra suci memiliki dampak besar pada yang maha tinggi dari semua klan. Di hati makhluk tertinggi dari semua klan, putra suci dan gadis suci semuanya adalah makhluk yang tak terkalahkan dan kuat di peringkat yang sama, tetapi sekarang, mereka juga mati di tempat. Ye Ling, beraninya kamu. Putra suci sembilan bayangan sangat marah dan berteriak keras. Ye Ling tiba-tiba menyerang dan membunuh tiga putra suci tanah suci Yin Yang, tanah suci ruang waktu, dan tanah suci hukuman surgawi. Itu seperti menyatakan perang dengan tiga tempat suci. Apalagi Eidolon adalah santo tanah suci lumpur. Jika tidak ada penjelasan untuk masalah ini, itu pasti akan menyebabkan konflik antara tanah suci Silt dan beberapa tempat suci lainnya. Sembilan bayangan, apa yang akan kamu lakukan di tanah suci Nirvana? Benar saja, putra dan putri santo yang tersisa juga bertanya dengan tajam, menatap sembilan santo bayangan dan mata Ye Ling berubah, mengandung niat membunuh yang dingin. Tembakan Ye Ling tidak hanya membunuh tiga putra suci, tetapi yang lebih penting, membuat putra dan putri suci yang tersisa saling waspada, dan sulit untuk bekerja sama. Tanpa ketiga putra suci, darah di bendera jiwa darah suci juga sedikit meredup, dan artefak suci ini mulai sedikit bergetar. Tidak baik. Kedua pedang itu akan segera lepas. Ekspresi sembilan orang suci dan orang suci berubah. Biasanya, senjata yang dilahap oleh bendera jiwa darah suci ini akan segera dihapuskan dan berubah menjadi genangan darah. Bahkan jika artefak suci ditelan, itu akan direndam dalam darah dan air di dalamnya, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Tetapi setelah dua pedang abi dan neterward ditelan oleh bendera jiwa darah suci, tidak hanya mereka tidak dihapuskan, tetapi mereka selalu ingin menerobos lautan darah dan membebaskan diri. Sembilan putra suci dan putri suci bertentangan satu sama lain, ditambah tiga putra suci hilang, mereka tidak dapat lagi menekan pedang abi dan neter di spanduk jiwa darah suci. Bersenandung. Sebuah nyanyian pedang terdengar. Saat berikutnya, dua lampu pedang meledak dari spanduk jiwa darah suci dan bergegas ke langit. Bahkan sungai darah yang berevolusi dari darah suci tidak dapat menahan ketajaman dan niat membunuh dari abi dan neterward. Tusuk itu. Kemudian, suara keras terdengar. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, abi dan neterward benar-benar merobek spanduk-spanduk roh darah suci menjadi berkeping-keping, benar-benar terlepas dari belenggu, dan muncul kembali di dunia. Spanduk jiwa darah suci hanya tersisa dengan tiang kayu yang remang-remang, yang jatuh dari udara dan hampir ditiadakan. Mendesis. Ekspresi para santa dan dewi sangat berubah, dan mereka menarik napas dalam-dalam. Pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya mungkin tidak membayangkan apa arti adegan ini. Tetapi beberapa dari mereka tahu di dalam hati mereka bahwa bendera jiwa darah suci adalah senjata suci, dan bahkan jika itu ada di tangan mereka, itu tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari senjata suci, dan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kedua pedang ini, aku khawatir itu lebih menakutkan dari yang mereka kira. Dua pedang yang bisa menghapus artefak suci. Desir. Desir. Setelah Abi dan Netersuot keluar dari masalah, mata Suzimo penuh dengan api, dan ketika kesadarannya bergerak, kedua pedang itu langsung merobek kerumunan, darah dipenuhi darah. Lebih dari 300 ribu pembangkit tenaga listrik tertinggi berkumpul di dekatnya, itu terlalu padat, Abi dan Netersuot selewat, dan niat membunuh itu seperti pedang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah jatuh. Apakah itu pedang Abi dengan tepi tertinggi, atau pedang Netersuot dengan pembantaian tertinggi, itu akan membunuhmu jika kau menyentuhnya. Bahkan jika itu hanya luka kecil, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hadir tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Di belakang Abi dan Netersuot, siluet pembangkit tenaga listrik tertinggi jatuh dari udara, dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka telah menjadi mayat yang dingin. Adegan ini sangat mengejutkan. Sosok yang tertinggi yang jatuh itu sepadat hujan, dan hidupnya seperti rumput. Pedang Abi dan pedang Netersuot seperti dua sabit tajam, bilahnya menyapu, dan rumput yang layu patah dan jatuh ke tanah. Serangan penguasa 10 ribu klan juga runtuh di bawah pembunuhan mengerikan Abi dan Netersuot. Ini adalah ancaman kematian. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, makhluk tertinggi 10 ribu klan tidak akan mampu menahan pembantaian seperti itu oleh Abi dan Netersuot. Banyak Supremes mulai melarikan diri ke segala arah, menghindari pembunuhan Abi dan Netersuot, sementara Suzimo, Monkey, DIY dan Supremes lainnya dari klan akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Suzimo sedikit bergoyang, wajahnya pucat. Dia baru saja bertarung melawan serangan makhluk tertinggi, dan kekuatan fisiknya hampir habis. Api ungu di mata Suzimo masih menyala, dan matanya berbalik, mendarat di beberapa sosok di medan perang. Pada saat ini, untuk membuktikan bahwa tanah suci Nirvana tidak bersalah, Putra Suci Sembilan Bayangan telah mengambil inisiatif, berubah menjadi tubuh sembilan bayi binatang ganas, dan meluncurkan serangan sengit ke Ye Ling. Perbedaan antara kedua belah pihak adalah ranah kecil, dan Ye Ling tidak menantangnya, tetapi mengandalkan pergerakan hantu dan hantu untuk menghadapinya. Ketika orang-orang kudus dan orang-orang kudus lainnya hendak melangkah maju, tanda-tanda peringatan muncul di hati mereka, dan rasa dingin muncul dari punggung mereka. Saya melihat Suzimo dengan rambut hitam dan kemeja biru, mata dengan api ungu, memegang dua pedang, dan datang dari udara. Dan kera iblis yang membingungkan dunia, juga membawa tongkat panjang cahaya keemasan, memancarkan aura kekerasan, dan niat bertarungnya seperti lautan badai, menyapu. Ye Ling, kamu gila. Kamu berani menghianati tanah suci lumpur. Apa yang kamu lakukan? Saat sembilan bayangan mengejar Ye Ling, sembilan kepala menjerit dan menjerit. Hahaha. Monyet itu tertawa keras, jangan panik, Ye Ling, kami di sini untuk membantu Anda, tiga bersaudara itu berdampingan, mengapa Anda takut pada anak Tuhan, dan semua suku. Kamu adalah saudara mereka. Sembilan bayangan Sein San terkejut dan marah, dan mata di sembilan kepala menatap Ye Ling, seolah-olah mereka menginginkan jawaban. Ye Ling tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, saya tidak mengambil tindakan terhadap Anda sekarang, tapi saya melihat orang-orang kudus. Jika Anda bingung lagi, jangan salahkan saya karena membunuh Anda. Kamu berani. Hanya kamu. Bertindak sembrono. Kamu menghianati tanah suci kehancuran, dan kamu pasti akan mati hari ini. Sembilan kepala putra suci sembilan bayangan mengeluarkan teriakan keras pada saat yang bersamaan. Karena Ye Ling memilih untuk memenggal kepala semua putra suci, dia tentu saja tidak berniat untuk hidup. Garis keturunan Ye Ling kembali ke leluhurnya dan dihormati sebagai orang suci, tetapi di dalam hatinya, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk tanah suci pemusnahan atau orang suci. Di dalam hatinya, hanya ada satu keluarga. Itu adalah tujuh bersaudara yang mereka sumpah di benua surgawi yang sunyi. Siapapun yang menyakiti klannya adalah musuh bebuyutannya. Membunuh mereka. Su Zimo ini baru saja bertarung melawan serangan klan Wan sendirian. Saat ini, sudah di akhir kekuatan. Kita hanya perlu berhati-hati dengan kedua pedang itu. Monyet itu sudah terluka parah, jadi itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Selain empat orang suci dan orang suci, ada empat makhluk tertinggi, Chang Ching, Hua Ruo, Hua Yan, dan Si Eksi. Masih ada lima orang suci dan orang suci, termasuk sembilan bayangan. Sembilan bayangan Sein San dan Ye Ling terjerat dan dibantai, dan hidup dan mati tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Empat orang suci dan orang suci yang tersisa melihat sekilas Su Zimo dan monyet, dan tidak bergeming, tetapi mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Kata-kata orang suci dan orang suci benar, dan Su Zimo memang berada di akhir baris saat ini. Bahkan dengan pedang abi dan neter, kekuatan di tubuhnya tidak cukup untuk bersaing dengan beberapa orang suci dan orang suci. Visi garis keturunannya, kekuatan magis tiga kepala dan enam lengan, tidak dapat lagi didukung. Namun, beberapa orang suci dan orang suci tidak menyadari apa arti dari dua nyala api ungu di mata Su Zimo. Eternal Secret King Chapter 3338, Science Come. Keempat orang suci dan orang suci mengemudikan jalan, mengembangkan banyak tentara Tao, dan menyerang Su Zimo dan monyet. Su Zimo memegang dua pedang abi dan neter, dan matanya menyala dengan api ungu. Semua kelemahan dan kekurangan dari empat jalan besar, di mata Su Zimo, tidak ada yang disembunyikan. Dentang-dentang. Su Zimo memegang pedang abi dan neter, tanpa menghabiskan terlalu banyak energi, dia memotong semua prajurit dao dari empat orang suci dan orang suci. Setiap pedang jatuh, itu akan menebas pada titik terlemah dari banyak tentara Tao. Dikombinasikan dengan ketajaman pedang abi dan neter, serangan empat orang suci dan orang suci, di depan Su Zimo, seperti selembar kertas, dan itu akan dikalahkan dalam satu pukulan. Apa? Empat orang suci dan orang suci terkejut. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak sudah dekat. Ketika keempat orang suci dan orang suci panik, mereka buru-buru mundur, mencoba menjauhkan diri dari Su Zimo. Pada saat ini, di mata Su Zimo, dua cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, meledak, terjalin di udara, dan langsung membentuk gambar yin dan yang besar dari Pisces. Pisces mengejar, memutar perlahan, dan meledak dengan kekuatan hisap yang sangat besar, menghalangi mundurnya empat orang suci dan orang suci. Rusak. Darah empat orang suci dan orang suci naik, mengembangkan visi pembuluh darah, mendorong kekuatan darah suci ke ekstrim, dan bergabung untuk menghancurkan sosok Pisces yin dan yang. Tetapi setelah penundaan seperti itu, Su Zimo, yang memegang dua pedang, mengejar dan membunuh di belakang keempatnya. Bersenandung. Suara nyanyian pedang terdengar. Pedang abi menebas dengan sangat tajam, langsung memotong lengan putra suci, dan dalam sekejap, darah menyembur seperti pegas. Putra suci ini hanya punya waktu untuk menjerit, dan roh primordial ditelan oleh neraka abi di tubuh pedang dan dikubur di dalamnya. Neterswot merobek pakaian orang suci, meninggalkan noda darah samar di punggung seputih salju. Aura pembunuh yang mengerikan mengalir ke tubuh secara instan, langsung menuju lautan kesadaran, dan mencekik roh primordial orang suci ini. Seorang anak suci dan seorang suci, mayat di tempat. Seorang putra suci dicegat oleh seekor monyet. Kedua belah pihak hanya bertarung untuk satu putaran. Monyet itu terluka parah, tidak mampu melawan, dan mundur lagi dan lagi. Tetapi putra suci ini juga kehilangan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Su Zemo, yang didorong, ditebas di bawah pedang. Empat orang suci dan orang suci kalah terlalu cepat. Itu hampir tatap muka, dan tiga meninggal. Pada titik ini dalam perang, dua belas orang suci dan orang suci telah dilipat dua. Putra suci sembilan bayangan dan lainnya yang bertarung melawan Ye Ling, Evergreen Supreme, CS Layar Supreme, melihat pemandangan ini, dan mereka juga terkejut dan ketakutan. Jika Su Zemo ini dibiarkan membunuh, mereka berenam tidak akan selamat. Huang Wu, kamu menggulingkan pengadilan surgawi, melepaskan iblis, dan kamu berani naik ke dunia besar dan membunuh orang-orang di tanah suciku. Ini benar-benar dosa yang tak termaafkan. Tiba-tiba, sebuah suara agung bergema di tanah terlarang ruang dan waktu, bergema tanpa henti. Saat berikutnya, sembilan sosok muncul, secara bersamaan muncul di tanah ruang dan waktu terlarang, dengan sinar cahaya yang menyelaukan bergedip di seluruh tubuh, yang suci mungkin menutupi semua alam liar dan delapan limbah, mengejutkan semua ras. Orang-orang kudus datang. Api perang di tanah terlarang ruang dan waktu padam dalam sekejap. Tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan level ini. Su Zemo juga melihat ke atas, sembilan orang suci ini adalah sembilan dewa surga yang telah bergabung untuk mendirikan sembilan surga di dunia Zongkian. Dia selalu ingin menyembunyikan identitas Huang Wu, tetapi sebenarnya, inilah yang paling dia khawatirkan. Sembilan dewa surga semuanya adalah orang suci. Di dunia Zongkian, dibatasi oleh aturan langit dan bumi, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tempurnya sendiri. Orang suci itu tidak boleh dihina. Jika sembilan orang suci dari lima tanah suci ini mengetahui identitasnya, mereka tidak akan pernah menyerah. Kamu pergi. Su Zemo mentransmisikan suaranya ke Ye Ling dan kesadaran monyet di sekitarnya. Saudaraku, karena kita di sini hari ini, kita tidak punya niat untuk hidup. Bahkan di hadapan orang suci, monyet itu masih memberontak, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memandang orang suci itu tanpa rasa hormat. Ye Ling tidak berbicara, hanya mengangguk. Aku berbeda denganmu. Su Zemo melanjutkan transmisi suaranya, bahkan jika tubuh asli King Lian ini jatuh, saya tidak akan mati, tubuh asli seni bela diri saya masih ada di sana. Mendengar ini, monyet dan Ye Ling ragu-ragu. Su Zemo berkata lagi, kamu melarikan diri, kita akan mengadakan reuni di masa depan. Jika kamu tinggal bersamaku, kamu akan mati sia-sia. Target pertama dari sembilan orang suci adalah dia. Selama orang lain tidak mengambil inisiatif untuk menyinggung sembilan orang suci, pihak lain tidak memiliki alasan yang baik untuk mengambil tindakan. Dekat gunung Suanhen. Baru saja melihat serangan balik Su Zemo, bahkan memenggal kepala putra Tuhan, mengalahkan yang maha tinggi dari semua ras, banyak ras manusia bersorak, dan semangat mereka sangat terangkat. Tetapi dalam sekejap mata, sembilan orang suci muncul, dan sorak-sorai di sekitar mereka dengan cepat memudar. Lingkungan menjadi sunyi kembali. Orang suci maju. Ini berarti bahwa masalah ini telah naik ke level lain. Ras manusia kita juga memiliki orang suci, kita tidak bisa membiarkan mereka membunuh Huang Wu. Tapi hanya ada dua orang suci dalam ras manusia kita. Begitu kita bertarung, aku takut. Apakah kita hanya menonton Huang Wu ditekan oleh orang-orang kudus? Ada obrolan di antara kerumunan. Mata banyak biksu tanpa sadar memandang Saint Jiang Chow dan Saint Huiming. Dalam pertempuran tertinggi barusan, kedua orang suci khawatir melanggar aturan dan tidak pernah bergerak. Tapi sekarang, lima tempat suci melanggar aturan terlebih dahulu. Sembilan orang suci akan datang, dan mereka ingin menyerang Susimo. Ekspresi Sage Jiang Chow dan Sage Huiming berubah, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hati mereka sangat menderita. Uh! Kepala gunung yang awalnya diam tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam dan bergerak menuju simpul luar angkasa di udara. Kepala gunung akan memasuki tanah terlarang ruang dan waktu. Melihat adegan ini, Sage Jiang Chow dan Sage Huiming patah hati, tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru mengikuti di belakang San Chang dan melangkah ke tanah terlarang ruang dan waktu bersama. Rekan Taois Kepala gunung datang ke area ruang dan waktu terlarang, memandang sembilan orang suci menyendiri, sedikit menangkupkan tangannya, dan berkata dengan wajah pahit, bagaimanapun, masalah hari ini hanyalah pertempuran antara makhluk tertinggi. Meskipun ada pembunuhan, orang-orang kudus seharusnya tidak maju. Itu tidak masuk akal. Huh! Saint Yutian mencibir dan berkata, kami secara alami tidak akan campur tangan dalam pertempuran antara makhluk tertinggi. Saya datang ke sini demi dosa Huang Wu terhadap langit. Jika bukan karena putra ini, dalam 33 hari barat laut, tidak akan ada kebangkitan empat roh jahat dan hantu. Orang bijak Chang Tian bertanya dengan kosong, San Chang, apakah umat manusia Anda ingin membantu iblis dan hantu dan menyebabkan kekacauan di dunia? Kenapa kamu begitu pembunuh? Wajah kepala gunung itu bahkan lebih pahit, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menuduhku melakukan kejahatan sebesar itu, orang tua ini tidak tahan. Bisakah Anda, rekan-rekan Taoist, melihat persahabatan masa lalu dan memberi wajah kurus pada lelaki tua itu dan membiarkan mereka hidup? Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari semua ras di tanah terlarang ruang dan waktu, atau banyak ras manusia di gunung Suanhen? Mereka semua terkejut. Kepala gunung telah berteman dengan sembilan orang suci dari lima tempat suci. Justru karena inilah dia dapat memanggil sembilan orang suci sebagai sesama Taoist dengan kultivasi tertingginya. Eternal Secret King Chapter 3339 Who Do You Think You Are Sembilan orang suci berdiri di udara, menghadapi permintaan kepala gunung, mereka tidak segera membantah, tetapi merenung. Sage Jiang Chow dan Sage Huiming juga melangkah maju dan membungkukkan tangan, berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa rekan Taoist, urusan hari ini telah berkembang menjadi situasi ini, yang jelas bukan yang kita inginkan. Ras manusia bersedia menarik diri dari kesempatan untuk dikuduskan di tanah terlarang ruang waktu ini, dan berharap beberapa rekan Tao akan terpenuhi. Huh. Melihat Sage Jiang Chow dan Sage Huiming berdiri, Sage Hautian tampak menghina dan mencibir, kalian berdua baru saja dikuduskan, siapa kamu, kamu juga layak untuk persahabatanku. Ekspresi Sage Jiang Chow dan Sage Huiming berubah. Sebagai orang suci umat manusia, mereka dimarahi oleh orang suci sembilan surga di depan sepuluh ribu ras, tanpa menunjukkan simpati. Sage Zutian juga berkata dengan dingin, apakah Anda dapat mempertahankan jalan kesucian Anda masih belum diketahui, Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Ini sudah menjadi ancaman nyata. Wajah Sage Jiang Chow dan Sage Huiming menjadi sedikit jelek. Ekspresi Su Zimo berubah, berpikir. Sembilan orang suci surga dari lima tanah suci sama sekali tidak menganggap serius Jiang Chow dan Huiming. Sebaliknya, mereka tidak terlalu tersinggung dengan kepala gunung, yang hanya merupakan basis kultifasi tertinggi, dan tampaknya agak terkendali. Orang suci itu datang, dan nasib semua orang tidak lagi dalam kendalinya. Bahkan Su Zimo tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat perkembangan situasi. Sein Juntian tiba-tiba berkata, Kepala San, karena Anda bersedia berbicara, kami dapat mengambil langkah mundur. Anda dapat membawa ras manusia ini kembali. Tapi Huang Wu dan Siemi akan mati hari ini. Sein Houtian juga berkata dengan dingin, Ye Ling, pemberontak, akan tinggal, dan aku akan membawanya kembali ke Holy Land of Destruction dan menanganinya sesuai dengan aturan klan. Ketika orang-orang kuat dari semua ras mendengar kata-kata ini, mereka semua diam-diam terkejut. Sembilan surga Sein dapat membuat kompromi seperti itu, dapat dikatakan bahwa itu telah memberi San Zhang wajah yang cukup. Anda harus tahu bahwa dalam perang yang baru saja pecah, kelompok manusia tertinggi ras itu juga membunuh banyak orang di Tanah Suci. Sekarang, karena pesan dari Kepala Gunung, dia bisa pergi dengan ras manusia lainnya. Sage Jiang Chow dan Sage Huiming juga sangat gembira. Sejujurnya, itu jauh melampaui harapan mereka berdua untuk mendapatkan janji dari sembilan surga Sein. Hanya saja, seni bela diri liar itu. Bagaimanapun, Su Zemo terlibat dalam pertempuran ini demi ras manusia tertinggi. Jika mereka meninggalkan hutan belantara dan pergi seperti ini, mereka akan merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. Kepala Gunung terdiam sesaat, masih dengan wajah pahit, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian semua adalah orang suci, mengapa kalian harus memiliki pengetahuan yang sama dengan yang tertinggi ini. Seperti yang saya katakan, Huang Wu akan melawan langit, dia akan mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sage Juntian menyela kata-kata sancang secara langsung, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kepala Gunung tersenyum masam dan berkata, dia juga ingin naik ke seribu besar dunia saat itu, tapi dia tidak berdaya. Orang bijak Yantian mendengar sedikit tidak sabar, dan langsung memarahi orang tua, jangan terlalu agresif, jangan berikan wajahmu. Wajah kepala Gunung itu pahit dan dia menghela nafas dalam-dalam. Begitu megah. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Saat berikutnya, seorang wanita berpakaian seputih salju turun ke tanah ruang dan waktu terlarang, memancarkan kekuatan suci yang kuat, bahkan sedikit mengalahkan sembilan surga suci. Yao Sui. Su Zimo terkejut saat melihat orang itu datang. Apa? Makhluk tertinggi dari semua ras di wilayah ruang dan waktu terlarang, melihat wajah sejati orang bijak Guyao, bahkan lebih kagum dan terkejut. Pada hari kerja, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk melihat pembangkit tenaga listrik ini? Terlebih lagi, orang suci Guyao lah yang memiliki banyak legenda. Di dunia dakian, orang suci Guyao dikenal sebagai dewi pada awal kelahirannya, selama dia memiliki hubungan dengannya, dia tidak akan pernah melupakannya. Beberapa orang bahkan menyebutnya tak tertandingi, keindahannya tak terhingga. Teman Guyao. Saint Nine Heavens mendengar bahwa nada Saint Guyao tidak bagus, dan dia tidak tahu apa maksudnya, jadi dia buru-buru menyerahkan dan menyapa, tidak berani mengabaikan. Saint Zutian dan Saint Yantian menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Saint Guyao dan membungkuk sedikit. Sama seperti orang suci, akan ada sedikit perbedaan dalam kekuatan dan status. Sage Zutian dan Sage Yantian semuanya berasal dari tanah suci api leluhur. Dan orang bijak Guyao adalah putri dari orang bijak api leluhur. Siapa yang baru saja kau sebut tua? Mata Sage Guyao berbalik dan jatuh ke wajah Sage Yantian, bertanya dengan ringan. Iya, itu dia. Saint Yantian merasa kosong di hatinya dan berkata dengan ragu-ragu. Terkunci. Sage Guyao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya dengan kuat, memukul wajah Sage Yantian, membuatnya terhuyung. Ribuan orang gempar. Saint Yantian tidak bereaksi, ekspresinya tercengang, dan dia membeku di tempat. Anda. Sage Yantian menjadi tenang, matanya melebar, kaget dan marah. Di depan makhluk dari semua ras, memberinya tamparan seperti itu, meskipun dia tidak terluka, itu bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Jika bukan karena identitas Santo Guyao, saya khawatir Santo Yantian akan mengambil tindakan sejak lama. Hal macam apa kamu? Berani berbicara kasar padanya. Sage Guyao menatap Sage Yantian tanpa ekspresi, dengan nada dingin. Wajah Sage Yantian membiru untuk sementara waktu, lalu merah untuk sementara waktu, cuaca tidak menentu, dan Sage Guyao saling memandang untuk waktu yang lama, dan akhirnya menundukkan kepalanya, hampir menggertakkan giginya dan berkata perlahan, ini kekasaran saya. Dalam adegan ini, terlihat bahwa orang-orang kuat dari semua kelompok etnis diam-diam terdiam. Orang suci yang sama, yang begitu dipermalukan di depan umum, benar-benar menanggungnya seperti ini. Kekuatan orang bijak Guyao juga mengejutkan semua kelompok etnis yang kuat. Melihat adegan ini, sembilan orang suci surga lainnya tetap diam dan tidak membantu Sage Yantian untuk maju. Para pengamat tidak mengetahuinya, tetapi mereka tahu di dalam hati mereka bahwa orang bijak Yantian tidak berani melawan, selain takut akan identitas dan kekuatan orang bijak Guyao, itu juga karena penekanan darah. Di tanah suci api leluhur, selain ras suci, ada tiga ras utama. Suzaku, Klan Yan, Phoenix. Dan orang bijak Guyao adalah Klan Yan pertama yang lahir antara langit dan bumi. Shane Yantian juga berasal dari darah Klan Yan, dan di depan Shane Guyao ada penindasan garis keturunan alami. Sage Guyao berbalik dan menatap kepala gunung tidak jauh, mata yang semula dingin berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Paman Gu Sage Guyao membungkuk dan memberi hormat kepada kepala gunung. Orang bijak Guyao menatap mata kepala gunung, menunjukkan jejak rasa hormat, jejak keintiman, dan jejak belas kasihan. Itu rumit dan sulit dimengerti. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Suzimo belum pernah melihat Yao Sue menunjukkan ekspresi seperti itu kepada siapapun. Paman Gu Apa hubungan antara orang bijak Guyao dan kepala gunung? Senioritas sesepuh gunung begitu tinggi. Suzimo diam-diam mengerutkan kening. Orang suci ini sepertinya adalah orang kepercayaanmu di benua Tianhuang. Pada saat ini, Diewe tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Suzimo tersenyum pahit dan berkata, Ji Yao Sue di kehidupan sebelumnya hanyalah mimpi dari orang bijak Guyao ini. Dia sudah lama melupakannya. Suzimo menjelaskan secara singkat kepada Diewe. Faktanya, Sage Guyao bahkan tidak melirik Suzimo sejak dia muncul. Kepala gunung memandang Sein Guyao, penglihatannya berangsur-angsur kabur, dan dalam keadaan kesurupan, sepertinya ada wajah orang lain di depannya. Seorang suan. Pikiran yang dalam membanjiri hatinya, dan kepala gunung itu sangat emosional sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Kemudian, dia tiba-tiba bangun, memandang Sein Guyao, menggelengkan kepalanya sedikit, hatinya sedih, tetapi menahan senyum, dan berkata, Guyao, kamu di sini. Eternal Secret King Chapter 3340, The Lord Appears. Paman Gu. Sage Guyao memandang lelaki tua berambut putih itu dengan wajah pahit di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Pembangkit tenaga listrik yang lembut, halus dan bercahaya saat itu sekarang telah menjadi seperti ini. Dia tahu bahwa rasa sakit yang dialami lelaki tua itu selama bertahun-tahun mungkin seratus kali, seribu kali lebih dalam dari miliknya. Begitu suasana hatinya berfluktuasi, jalannya mulai menunjukkan tanda-tanda serangan balik, dan sosoknya sedikit bergoyang. Sage Guyao memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, ekspresinya seperti biasa, matanya seperti sumur kuno, dan tidak ada turbulensi. Kepala gunung tersenyum dan berkata, Guyao, kembalilah. Tidak apa-apa untuk diberitahu hal yang lama. Saya tidak peduli lagi dengan usia saya. Tetapi saya peduli. Orang bijak Guyao berkata, ketika saya masih muda, selain ibu saya, Anda adalah satu-satunya yang sering menemani saya dan Yanji, dan yang terbaik untuk saudara perempuan kita. Tidak peduli seberapa berisik kami membuat masalah, kamu tidak akan marah, selalu lihat kami dan tertawa. Ibu dihukum, kami berlari ke arahmu untuk menghindari, kamu selalu melindungi kami, dan tidak pernah membiarkan kami menderita sedikitpun. Sage Guyao tanpa ekspresi dan acu-ta'acu, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi semua orang bisa mendengar emosi yang terkandung dalam kata-kata ini. Kepala gunung sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia juga sedikit emosional, matanya sedikit merah, dan dia berbisik, semuanya sudah berakhir, sudah berakhir. Paman Gu, kamu adalah kerabatku yang paling dihormati. Orang bijak Guyao berkata perlahan, selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan orang lain tidak menghormati Anda dan kasar kepada Anda. Kalimat terakhir ini jelas berarti sesuatu, dan ketika Nine Heavens Sage mendengar kata-kata itu, dia diam-diam mengerutkan kening. Sein Juntian terbatuk ringan dan berkata, Rekan Tauis Guyao, kami juga sangat menghormati kepala gunung. Kami baru saja setuju untuk membiarkan kepala gunung mengambil ras manusia itu tanpa mempermalukannya. Bagus. Orang suci surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, artis bela diri desolate ini bukan milik umat manusia, dan sekali di dunia seribu tengah, ia bergabung dengan penguasa empat cara untuk memecahkan blokade surgawi dari lima tanah suci. Sekarang di dunia seribu besar, kebangkitan iblis dan hantu sepenuhnya karena orang ini, dan kami hanya ingin membunuh orang ini. Pernyataan ini terdengar masuk akal. Orang bijak Guyao ingin membela Sancang, tetapi orang bijak Jutian telah membuat kompromi dan tidak menghentikan Sancang dan ras manusia tertinggi lainnya untuk pergi. Itu tidak baik. Orang bijak Guyao berkata dengan ringan. Kenapa ini? Sein Jutian mengerutkan kening dan bertanya, Huang Wu jelas mendukung penguasa empat jalan, dan dia mewarisi warisan tanah suci kekacauan. Jika dia dilepaskan, itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Orang bijak Guyao berkata, kepala gunung ingin membawanya pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Alasan ini tampaknya benar, tetapi tampaknya ada yang salah. Diaw melihat ke samping, dan menatap Suzimo dengan penuh arti. Orang bijak Guyao benar-benar ingin membantu kepala gunung, tetapi tampaknya batas bantuan ini lebih besar. Orang bijak Cangtian tertawa dan berkata dengan keras, apa yang kamu bicarakan, rekan Taoise Guyao. Seni bela diri yang sunyi ini menghancurkan pengadilan surga dan terjerat dengan empat alam. Dosanya tidak termaafkan, bahkan jika guru suci api leluhur datang, itu tidak akan menghentikan kita. Mata sage Guyao melebar, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu ingin menggunakannya untuk menghancurkanku? Begitu kata-kata itu jatuh, orang bijak Guyao tiba-tiba menembak, kekuatan suci tidak terbatas, jalan muncul, dan orang bijak langit ditekan. Anda, orang suci surgawi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya sendiri akan menyebabkan orang bijak Guyao melawannya. Orang bijak Cangtian baru saja mengatakan bahwa dia memindahkan orang bijak api leluhur, dan benar-benar ingin menggunakan nama orang bijak api leluhur untuk mengalahkan orang bijak Guyao. Bagaimanapun, dewa api leluhur adalah ayah dari orang suci Guyao. Tapi sudah lama ada keretakan antara ayah dan anak perempuan, dan mereka telah berselisih selama bertahun-tahun. Orang suci Cangtian pindah dari dewa api leluhur, dan tiba-tiba membiarkan orang suci Guyao mengingat peristiwa masa lalu, tetapi itu membangkitkan kemarahan dan pembunuhannya. Ledakan. Kekuatan suci antara keduanya bertabrakan, dan raungan keras meletus, dan bahkan seluruh area terlarang ruang waktu mulai sedikit bergetar. Cangtian dikalahkan, dan dia mundur beberapa langkah, tubuhnya membengkak dengan darah, dan wajahnya sedikit berubah. Kekuatan tempur Sage Guyao jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kesadaran Cangtian bergerak, siap turun ke Sengwei, dan langsung melenyapkan Huangwu. Tapi Sage Guyao memperhatikan sesuatu dan membuat gerakan lain, satu lawan dua melawan dua orang suci Sang Juntian dan Cangtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertarung satu demi satu, dan kekuatan suci bergetar. Bahkan jika itu satu lawan dua, orang bijak Guyao memiliki keunggulan mutlak. Kami menghentikannya, kamu akan membunuh Huangwu dulu. Sage Juntian berkata dengan suara yang dalam. Siapa berani? Orang bijak Guyao mendengus ringan, kidan darahnya naik, dan seluruh orang bermandikan cahaya api. Dia melambaikan tangannya terus-menerus, dan energi suci dimuntahkan, langsung menyelimuti orang bijak sembilan hari di dalamnya. Orang bijak Guyao sangat kuat sehingga dia harus bertarung satu lawan sembilan. Ledakan. Sebuah perang pecah di antara sepuluh orang suci, menyebabkan dunia bergetar dan situasi berubah warna. Di bawah penyebaran Sengwei, makhluk tertinggi dari semua ras menggigil. Di level pertempuran ini, begitu pembangkit tenaga listrik tertinggi terlibat, itu akan langsung berubah menjadi bubuk. Jalan yang mereka kendalikan seperti permainan anak-anak di depan orang-orang kudus. Ayo! Melihat ini, kepala gunung segera bereaksi, dan memimpin Suzimo, Ye Ling dan yang lainnya menuju simpul ruang terdekat dan berlari kencang. Ketika sembilan surga Sein melihat ini, dia cemas, dan serangannya menjadi semakin sengit. Namun, sembilan orang bergabung dan masih tidak dapat menembus penghalang Sein Guyao dalam waktu singkat. Di satu sisi, kekuatan tempur Sage Guyao memang kuat, lebih tinggi dari Sage Nine Heavens. Di sisi lain, Sage Guyao adalah putri dari api leluhur Guru Suci, dan Sage Sembilan Surga Takut. Di depannya, Sein Yantian bahkan lebih terkendali. Omong kosong. Pada saat ini, suara agung bergema di langit dan bumi, bergema di tanah terlarang ruang dan waktu, memekakkan telinga. Belum lagi pembangkit tenaga listrik di tanah terlarang ruang dan waktu, bahkan makhluk dari semua ras yang menonton pertempuran di dunia seribu besar tidak bisa tidak gemetar ketika mereka mendengar suara ini melalui simpul luar angkasa. Saat berikutnya, paksaan yang menyesatkan muncul di tanah ruang dan waktu terlarang. Semua makhluk di dunia ini, termasuk Santo Sembilan Hari yang bertarung, ditekan hingga tidak dapat bergerak. Sembilan Surga Sein Tampak Ngeri Agung Suci Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Sein Agung yang memiliki keagungan seperti ini, kekuatan semacam ini. Paksaan ini tampaknya tidak membatasi tindakan Sein Guyao. Sage Guyao tanpa ekspresi, memandangi sembilan orang suci yang tidak bergerak tidak jauh, dan menembak lagi, tanpa niat untuk menahan. Itu dia. Dengan minuman ringan, seorang pria berambut merah dengan api di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Sein Guyao dengan wajah Agung, mengangkat tangannya dengan lembut dan menahan Sein Guyao. Kapan kamu akan membuat masalah? Pria berambut merah itu memandang Sein Guyao dan bertanya perlahan. Kamu tidak punya hak untuk mengendalikanku. Nada bicara Sage Guyao dingin. Aku ayahmu. Mata pria berambut merah itu tiba-tiba meledak menjadi dua nyala api, dan dia memarahi. Makhluk dari semua ras terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dewa api leluhur telah muncul. Terus. Ekspresi Sage Guyao masih dingin, menatap mata api leluhur Guru Suci. Tanpa emosi apapun, dia berkata dengan ringan, Saat ibuku dipaksa mati olehmu, kamu tidak punya hak untuk mengendalikanku. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.